Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric. Jadi di video kali ini, gue mau review akun dari RidoNor. Jadi akun ini ada di server neraka. Server 12 itu kan misalnya dinamanya level 89 OP Rido S12. CP-nya 1.400.000 walaupun masih VIP 0 menurut gue udah tinggi ya. Di sini koinnya 19 juta, masih banyak. Dan di sini diamondnya 2000 mungkin kemarin dia abis nge-gacar Red Draw atau ikut Bit War kali. Nah, di sini udah lama karena gue juga nggak main-main ke server 12 ya. Harusnya server 12 juga merge, tapi di sini kalau kalian lihat di rankingnya, kayaknya sih server 12 ini cuma di-merge sama server 11 doang ya. Beda sama server gue yang di-merge selama 7 server, kayaknya ini cuma 2 server doang. Soalnya kan emang server 12 ini masih banyak banget yang main. Di sini dia ranking 68 di-merge server, apalagi server neraka menurut gue udah tinggi banget sih. Terus kita ngeliat formasinya di sini. Oke, dia di sini menggunakan 4 S+, formasi di sini formasi satuan aja. Dia juga menggunakan ini yang terbaru, Copa dan Chamin, maksudnya Pokemon S+, ya. Terus supportnya ada Zapdos juga, mungkin dia udah siap-siap nanti mau ngambil Zekrom juga. Sama ada Skizor, cuma Skizornya nggak berskin ya di sini. Oke, jadi langsung aja coba kita tes di arena, 1.400.000 ya. Nah, ini kita ada yang mirip ya CP-nya, 1.490.000, jadi 1.500.000. Apalagi musuh punya Zekrom bintang 9, gila. Nah, coba kita ngeliat, ini bisa dibilang sama-sama pertarungan S+, yang udah lumayan baru lah, antara si Copa, Chamin, dan Zekrom. Yuk, langsung aja kita liat. Tapi Zekrom-nya sih, jujur itu serem banget sih. Ada Zapdos dan dia juga bintang ini, pasti dia ultimate-nya kenceng banget. Nah, kan seperti yang gue bilang, dia langsung ultimate yang ini lagi, versi kedua lagi. Dia dari awal ronde langsung masuk mode overdrive, gila, gila. Hmm, 3 juta awal ronde, bayangin cuy, 3 juta baru awal-awal. Gila emang sih, Zekrom, Zekrom. 1.800 langsung mati, di finishing lagi sama si ini. Wah, gila sih, lawan musuhnya sih, bener-bener kombo ini. Apalagi musuh juga punya itu, pertahanannya dia pake Dian C juga. Yang dari awal dia langsung dapet nge-shield. Dikasih jalan lagi sama Dialga, kan? Gila. Ini-ini bisa dibilang kayak kombo termutahir untuk sekarang ya, bisa dibilang ya. Kombo-an kayak gitu. Tapi dengan cacatan perlu si Zekrom-nya bintang 8 ya. Itu tadi Zekrom-nya belum ultimate lagi loh. Zekrom-nya bisa ultimate lagi, sekali lagi itu di round pertama. Dengan ultimate cross lagi. Gila, gila. Emang Zekrom-Zabdo sih, gila banget sih. Jadi ya, kalian bisa lihat kita langsung kalah ya, karena emang lawannya susah banget sih. Itu, gue yakin yang bisa ngelawan kombo kayak gitu sih, cuma Sultan-Sultan sih. Itu susah banget ngelawannya. Oke, jadi disini yang Pokemon yang paling tinggi dia ada Skizor-nya. Dengan CP 300 ribu. Yang lainnya rata-rata juga udah mau 200 ribuan semua sih. Cuma si Xiamin-nya doang ya. 1.900. Eh, 1.999. Berapa itu? Iya, 190 ribu kan. Ah, salah mulu. Cuma disini yang menariknya Xiamin-nya dia di mode Sky ya. Kalau dia di mode Sky kan berarti Xiamin-nya itu dipakai untuk nyerang. Kita ngeliat untuk upgrade-an bintangnya dulu. Skizor bintang 12, Zapdos bintang 12. Ini bintang 6, Diaga bintang 6. Kyogre bintang 6. Hopanya masih bintang 4. Dan disini Xiamin-nya bintang 4, mode Sky. Oke. Untuk upgrade-annya, ini cuma Skizor doang. Yang emas plus 4, yang lainnya masih emas plus 3. Terus, kita ngeliat effort-nya. Stage 9. Stage 9 baru. Stage 9 juga baru. Stage 9 maksimal. Dia lebih nenaikin Kyogre-nya dibanding Diaga atau yang lainnya ya. Ini stage 9 baru juga. Ini stage 9 maksimal. Hmm. Ini cukup menarik ya di upgrade-annya. Kok dia yang di upgrade Pokemon-Pokemon support-nya ya? Biasanya kan orang nenaikin Pokemon-Pokemon attack-nya ya. Untuk potensial, Ya, setengah ke atas. Birunya maksimal. Setengah ke atas. Zapdos-nya juga dinaikin tapi. Biasanya kan orang Zapdos-nya itu nggak dinaikin. Ini udah mau hampir maksimal. Ini Udah maksimal malah Kyogre-nya. Gue juga bingung apa dia nanti pengen ngincer primal Kyogre-nya ya. Kyogre udah bener-bener dimaksimalin banget. Hmm. Kopanya Setengah ke atas. Xiamin-nya Xiamin-nya juga udah lebih maksimal sih. Ini kalau kata gue. Ini apa bener-bener dia mau ngincer primal Kyogre ya? Chip. Wow, gila. Chipnya udah ungu merah. Meningkatkan physical attack. Terus ini Oh, ini dia cuma pake 2 set ya. Yang penting dia pake merah ya. Belum ditingkatin untuk meningkatkan physical attack. Ini juga dia cuma pake 2 set attack sama HP. Kalau yang ini Dia belum ada yang pake 1 set 1 set. Ini physical attack. Meningkatkan HP dan physical attack. Untuk yang ini Dia pake 1 set HP sama Ketika nge-case ultimate skill Dia nge-apply shield Dengan amount 8% damage HP. Lumayan Soalnya dia ditetap di depan juga Jadi dia bisa ngetank lebih lama. Untuk yang ini Dia juga pake Terpisah juga Masih HP Ini juga Masih physical attack dan HP Dia belum banyak yang pake set ya disini ya Untuk chipnya. Untuk Heart itemnya Kyogrenya dipake yang King's Rock Hmm Gue gak tau sih Sekarang Kyogrenya itu bagus Pake King's Rock atau gimana Tapi sebenernya bisa sih Kyogrenya pake King's Rock Kan sebenernya Karena Kyogrenya itu kan Ultimate dia ngurangin defense Jadi Kalau misalnya Kyogrenya udah Ultimate duluan Baru yang Lawan-lawan Maksudnya Kita Ultimate yang lain kan Juga jadi lebih enak Apple dipakein ke Hoppa Berarti Hoppanya ini Kayak untuk Ngetank ya Ditahu di depan ya Karena Hoppanya juga Masih bintang 4 Jadi ya untuk dibuat attack Juga Agak Susah ya Zapdosnya pakein ini Meningkatkan HP sama damage Ini Dragon Fang Meningkatkan HP sama damage Batu ini Dipakein ke Chime Meningkatkan HP sama damage Juga Ini Skizor dipakein ini Meningkatkan physical damage Dan physical death ignorance Ya standar lah Kalau Skizor Untuk teringkatnya Dia Bintang 4 Untuk defensenya Bintang 5 Ini kok Menarik ya Dia Skizor Yang dinaikin tuh HPnya Dan defensenya Ini Gue Bingung ya Ini bener-bener Cukup menarik Ini Untuk Zapdos Bintang 3 Bintang 4 Ini untuk Dialga Bintang 3 Semua Ini Bintang 3 Semua Kyogrenya Dibuat attack ya Hmm Hoppanya Dibuat balance Ada yang dinaikin attack Sama dinaikin defense ya Untuk Ini Bintang 3 Semua belum di awaken Cuma ini bener loh Ini Gue Bener-bener gak nangkep Ini mau nge-buildnya Gimana Kenapa Si ininya Bener-bener sampai Dibuat HPnya Sebanyak begini ya Gue bingung sih Soalnya dari tadi Dengan yang runenya Dengan yang Effortnya juga Gue bingung sebenernya Terus Kita ngeliat device-nya Plus 14 Plus 14 Plus 8 9 8 Ini 6 6 22 Ini untuk yang Masa sih udah tinggi ya Plus 2 Plus 2 Cuma yang lainnya sih Menurut gue Yang ininya Birunya lumayan tinggi Plus 8 Plus 9 Cuma Ungunya menurut gue Kayaknya kurang sih Kayaknya Harusnya sekitaran Udah plus 7 sih sekarang Cuma mungkin dia Gak begitu hoki aja Terus Kita ngeliat ini Figurnya Figurnya udah beli Semua sih Sebenernya dia disini Untuk yang skill Dan yang Bisa dibeli pake diamond Sama bawah Dia juga udah lumayan rajin Ini ngumpulin Ininya Figurnya Terus Kita coba ngeliat ke tasnya Hartanya sih Hartanya tinggal sedikit Disini Ini kunci tinggal sedikit Ini kunci device Juga tinggal sedikit Kita scroll lagi Ke bawah Ini tinggal dikit banget Tinggal 1 Scroll lagi Ini juga Cuma tinggal 1 Kita Scroll lagi Scroll Ini Yang di bawah Juga untuk awakeningnya Tinggal sedikit banget Ini juga untuk potensial Sama Effortnya juga udah tinggal Sedikit-sedikit Berarti emang udah Di upgrade-in semua Cuma Gue bingung sebenernya Yang mau dia difokusin Itu kemana gitu loh Si Skizore buildnya Ke defense Untuk Kyogrenya Di build ke attack Dan Kyogrenya lebih bagus Di upgrade-nya Dibanding Skizore-nya Makanya ini Wah gue bingung banget Sini arah akunnya Kemana Tapi Ya udahlah Ini terserah pemilik akun Gue juga bingung ya Mau Ngomentarin apa Mungkin kalian Ada yang ngerti Maksudnya pemilik akun Ini kayak gimana Dia maunya kayak gimana Kalian bisa komen di bawah aja ya Oke lah Kayaknya Sekian aja Untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Saya videonya Silahkan klik Like Dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!